Terima kasih telah menonton! Karena kan emang baik tapi maksud aku banyak yang harus dipersiapkan dan gak semudah itu dan aku juga sebenernya masih punya aku dan dia sebenernya masih punya banyak banget tanggung jawab yang harus kita lakuin untuk diri kita masing-masing dan untuk keluarga kita masing-masing dan mereka itu kan menyatukan dua orang jadi tanggung jawabnya akan jauh lebih besar lagi Jadi gimana kalau kita nyicil tanggung jawab masing-masing dulu aja dan saling support dulu aja satu sama lain kalau pandangan aku sih gitu sih jadi ya udahlah gak usah berburin yang penting kita jalanin aja saling support satu sama lain Kalau koreksi sendiri gimana? Ya iyalah itu juga ya kita juga udah mengikirkan itu jadi ya emang yang masih banyak yang mau dikerjain masih banyak yang mau dicapai terus ya kita masih urus ke karir atau urus masing-masing jadi... Jadi ya... Jadi ya ngapain ngeliat gue gitu Gapain lu mau ngomong apa lu bingung Ya benerlah sama kayak yang tadi si Pao ngomongin Kurang lagi ya itulah masih ya kita masih santai lah terus ya masih fokus ke dari mas-masing ya selain kita masih sedih sendiri apa yang masih bisa kita kerjain sekarang ini ya masih difokusin dulu ya Gimana sebenarnya? Dijarung soal film mungkin ini film pertama bareng berdua atau gimana sih? Seris-seris Seris pertama berdua atau seperti apa sih? Ini pertama ya? Kalau seris pertama Kalau seris ini seris pertama kita berdua tapi ini project keempat ya iya project keempat kita bareng tapi seris pertama jadi pengalamannya jauh lebih berbeda karena kan syutingnya jauh lebih lama dan juga kita syutingnya di luar kotak aja jadi... Ada cambung pasti Ada cambung pasti Ada cambung pasti Ada cambung pasti Antara kandeski sama kandeski sama kandeski Canggung nggak lah ya Cuma ya Canggungnya paling ya itu kayak Ngeliat Siva jadi orang yang berbeda kan Itu aja lucunya jadi kayak Ternyata cambungnya disitu udah cambungin juga ya Iya apalagi kayak pas larikan-larikan flashback gitu liat dia dengan tampilannya berbeda aku juga didadarinnya beda ngomongnya juga kayak ngomong orang pada tahun itu kan tahun 60an terus putis-putis gitu jadi kayak apaan sih kita gitu Sempet ada rasa nggak pede gitu nggak sih pas didadarin kayak gitu kan Nggak pede sih nggak ya cuman beda aja rasanya biasanya syuting ya pake-pake ada ya anak-anak jaman sekarang aja sekarang aku harus pake pakaian pada zaman itu gitu jadi... Dan saatnya pun juga mendukung banget jadi beneran merasa aku lagi ada di tahun itu Tapi kamu tipikal ini menjual sejarah nggak sih? Maksudnya ga sejarah yang berat banget ya? Ya sejarah apa gitu? Aku suka sih karena aku orangnya agak penasaran sama banyak hal jadi kalo sejarah aku yang tarik sih Maksudnya syuting ini pun menurut aku apa ya? Ya setiap baca pas awal baca script tuh kayak aku penasaran sendiri oh ini kayak gini ya ini kayak gini ya dan balik lagi kayak tadi pas Mas Haru bilang tuh sebenernya ini bukan series sejarah nggak cuman emang backgroundnya pada latar belakangnya jaman dulu Jadi aku nih si karakter aku nih karena udah hidup melalui berbagai macam periode jadi aku tau banyak sejarah gitu Ini ada rekanan proyek